Intro 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 Anjay Anjay Gimana bang hari keempat bang Udah lemes bang Udah lemes parah ya bu Tidur di berapa kok Berapa ya, cuma 165 ya Sekarang jam? 11 Cuma 5 jam doang Tidur setiap hari Cuma Tuhan yang bisa menguatkan kita guys Jadi apa plan kita day 4 Gak punya Gak punya Jalan aja Sesuai bagaimana semestinya Susu Dulu Karena gak datang sampai Jadi semuanya tempat sampai Jadi ini kita mau ke Sibuya Pertama kalinya Josho akan melihat Sibuya crossing Sibuya crossing tau 2321 Si aman nih Hah Gak sih Ayo aman Tapi bisa 2 Januari ya Makanya kan gue bilang Kalau yang kemarin gue aman Aduh 2 Januari gak mungkin Orang kita beli tanggal berat deh Jadi kesibuya kita mau ngapain bang Kalau Mau pengemong center Terus? Mau pengemong center Nintendo store Tempat-tempat yang official Dan semoga aja Kita bisa bawa barang banyak Kita mau menghabiskan berapa hari ini? Target kita 400 ribuan yen 400 ribu yen habis? Berarti sekitar 80 juta lah 80 juta? Alright Berarti kalau gitu sampai berjumpa di perjalanan menuju Shibuya Nah oke Jadi ini kita lagi makan nih Ini kita masih belum punya destinasi Tapi yang kayak udah dibilang Kau Michael Tadi harusnya kita ke tempat Aksesoris ya Kayak baju-bajuan Merchandise dan lain-lain Jadi gue gak pisah nih Ini meja gue di Mari Di seberang Adalah meja Yang lain Kamu久 Okey Adalah meja Makasih hitam H See Jutok Cukup Jutok baik Akhir Jadi lu lagi belanja apa kok? Lagi belanja, baju-bajunya Sony Tadi di... Gua cuma mau berak Lu bisa berak gak sih? Gua gak bisa berak dari kemarin Anjing ngaki gue loh sih Kok, coba kasih liat yang dimarin dulu kok Jadi udah ngejenis merchandise Dari seluruh brand-brand Jepang Brand entertainment, anime-nya mereka semua Ini ada position juga Ini official berarti ya? Oficial ini, karena ini kan produk lokali mereka Jadi official Nah ini kok, coba kasih liat satu kok Kayaknya paling menarik nih Look for the light Terus lagi belomnya, yang lagi tiral Yang lagi tiral Bagus ya menurut lu? Bagus lah Tendas baru, karena tulisannya part 1 Oh iya bener Yang ini ya, yang udah bagus gambarnya Harga berapa nih bang? Harga di 6.000 yen Tapi menurut lu, worth it gak untuk disambang? Kalo anda pencinta adalah salvas Tempatnya enak juga ya? Enak, saya mau aja Saya aja mau beli ini Mau beli ini? Iya lah Ada juga kok, ini lagi kok Satu lagi Di bawahnya juga ada Jolameli Klassik Jolameli Klassik Ini cover ya? Nah ini Pokoknya kalo kalian Mau buang duit buat ke aksesoris official ya Kan dari kemaren banyak yang nanya Bisa kemaren langsung Kenapa tokonya tadi kok? Kospa Daerah Akihabara Kalo gitu kita lanjutkan dulu lah ya Mula bundang jm custom bundang ariel guys ariel itu tau kan? putri duyung? ariel yang di laut noah itu noah ini figur lawson nih figur lawson, figur bandai itu ultramen ultramennya palanya agak nengsoy coba kasih liat yang ini juga yang goib goib bahas lagi ya dong di gaib ini gaib nih di indoh juga lagi susah di indoh ada cuma mahal di forum di forum ga ada yang mau jual ga ada yang mau jual ya oi pak bagus banget sekarang itu siapa punya? saya lalu ga beli ntar dari hari terakhir lah gue ga mau sekarang biasanya ada yang lebih murah juga ini gen posternya udah bagus-bagus ya nah ini nih bagus nih ini dimarin ada 8.000 lo beli berapa ya? 11.000 masih untung 1.000 rugi dong tapi masih untung kalo dibanding ini ya kalo dibanding ini lo untung berapa ini kok? kalo kasaran di indoh beli dimarin lebih murah sih? tapi pasti disini ya tetep lebih murah disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aduh dingin lagi manjeng yaudah gimana kalo kita masuk ya? ga dingin banget kok masuk lu kita harus kuat ga ada ini lo dia udah geter gua ga geter gua terbiasa yaudahlah ya kita masuk ya kenapa sih? dingin banget selamat menikmati keliling gua apa aja tokonya? dari Surabaya sampe ke Bogos jauh juga lo lo kayak agama abog dikit nih kok abis berapa duit kok belanja kok? hari ini kalo dirubiain kira-kira sedikit lah di luar rata-rata masih setengah miliar lah budget gua ini 1,3M masih ada 700 buat dibuang-buang budgetnya kata 1,3M bro ya namanya dulu kita tuh orang-orang yang suka ngambil ini kan budget oh my, kalo emang ga bener nih orang tua saya gimana nih kok hari ini kok? ga banyak kalo ini sih gue cape banget sih paki gua sih ga... paling melelakan menurut gua adalah Senin ke... eh sore ke malem tuh cape banget iya cape banget kenapa ya? lantainya kebanyakan sih tokonya iya dan rata-rata 3,6 lantai gitu kan iya 3,6 lantai sekarang kita mau ke... karena duit kita abis mungkin... mungkin... vlog yang... ini dari berapa sih? dari keempat hari keempat tadi banyaknya di siang karena sorenya kita mau mati betul cape banget cape banget sorenya parah abis itu sekarang kita mau harusnya kita balik sebentar lagi 5 kali yuk sampai jumpa siapa? anggap lah kita tutup video ini kalo misalnya di hari keempat ini kita ga ngapa-ngapa lagi sampai jumpa semuanya dadah ini lah saudara jika anda ingin selalu dalam keadaan... sehat iya hahaha di-cut ya hahaha kenceng banget tapi ya iya openingnya halo bung halo day 5 day 5 hari ini kita bisa dibilang rehat banget ya karena... udah 5 hari ga tidur ga tidur bener dari kemarin itu tidur jam 3 bangun jam... berapa jam? 8 tidur jam 4 jam 5 ada yang jam 6 tuh kita tidur bangun jam 7 bangun jam 7 jam 9 jadi... kemarin kita packing kita packing 3 box semarin belanja main gila juga tuh kita belanja ya belanja total-total kita tuh udah ngabisin kemarin sekitar 700... 700 ribu yen tapi hari ini makanya gue dedikasikan hari ini untuk konten kita bakal jalan-jalan cari makan terus kita akan... ngambil beberapa barang yang kemarin mau gue beli tokonya udah keburu tutup lu ada wishlist apa sih ko emang? kalo gue sih nyari SAF nyari merchandise Harry Potter di USG sama nyariin kaset-kaset tua yang dulu memorable banget terus gue belum sempet beli originalnya nah... kemarin gue beli Death Rising kalo yang udah follow instagram gue harus udah tau gue bisa beli ini ini kaset yang... ngingetin gue kenapa gue pengen banget beli Xbox 360 dulu gue tuh beli... eh... dulu gue liat sinopsis game ini tuh di... game station majalah gue inget banget gue lagi baca terus gue liat sinopsisnya anjing nih game yang gue impi-impiin banget gitu zombie outbreak terus ada di mall gitu kayak Dawn of the Dead gitu kan kulis pusap ya jadi ngosong-ngosong gue terus... gue akhirnya dapet hibahan Xbox 360 dari saudara gue jaman tuh masih X360 Zephyr karena... kayaknya nyokap gue tuh gak mau beliin gue konsol gitu karena gue main game dulu padahal akhirnya gedenya juga main game dan... pas itu sampe gue belum namatin ini tuh jaman dulu kan itu Zephyr tuh karena gue gak tau ada original apa segala macem jaman dulu ya kalaupun ada gue juga gak mampu belinya jadi tuh konsol gue jailbreak ya kan gue jailbreak terus... memang konsol Zephyr itu pertama kali memang punya... masalah di... RLOD namanya namanya Ring Light of Dead itu yang... dulu tutup anduk gitu iya terus... gue mainin ini karena lama banget gue main terus jadi... merah gitu itu karena apa sih? panas panas nah jadi ada... gue gak tau lah ya maksudnya mungkin ada thermal paste atau apa yang... yang bikin... akhirnya jadi RLD gue liat di internet cara ngebenernya adalah dibungkus aduk selama berapa jam terus nanti dibuka lagi terus kita nyalin lagi nah itu normal lagi gue akan mainin lagi gitu kan 3 jam 4 jam 5 jam nanti dia mulai error dan RLD lagi gue lakukan proses itu sampai game ini aman sampai akhirnya gue beli Xbox 360 pada saat itu beli lagi karena di service gak bisa juga akhirnya beli lagi yang tipe Falcon yang udah aman lah Xbox 360 seri Falcon jam dulu yang ngerti seri-serinya ya orang yang emang kena masalah dan tau tipenya apa karena bentuknya sama aja gitu jadi akhirnya gue baru beli Falcon dan gue baru normal gitu main Xbox 360 karena dulu Xbox 360 sama PS3 tuh PS3 kalah jauh lah baru gak lama gue beli PS3 dan mulai main game original tuh dari jaman PS3 dan makanya gue kemain liat lagi terus gue cari-cari juga memang kemarin kebeneran karena lagi nyariin game-game juga yang tua kayak Senorges, ConorTiger gitu-gitu terus kebetulan gue kepikiran kayak ini harus gue bayar sebenernya gue beli di Steam juga gue udah beli Steam udah lengkap banget semuanya di Windows pun gue beli yang Deathracing yang terakhir Deathracing 4 juga cuma udah digital-digital semua ya gak ada feel koreksinya iya jadi gue beli yang ini nih karena nih staple dan paling bagus ratingnya nah terus gue beli ini juga ini ngingetin juga nih jaman gue masih bocil terus sering main-main sama saudara-saudara gue main Tekken disinilah bermula gue kayaknya paling jago sekeluarga padahal kan gue gak jago cukup amat juga cuman sayangnya memang yang kali ini yang gue beli itu dia versi the best-nya karena ini bukan versi OG nanti kalo mungkin gue dapet versi OG mungkin yang ini gue jual karena yang kalo model kayak gini ada frame putihnya kurang-kurang estetik lah dan ini ngebedain juga sih supaya yang mana yang OG-nya mana yang renewannya nah ini yang renewannya makanya harganya cuma 1980 gitu nih ini Tekken jaman gue kecil gue inget banget gue main ini tuh di puncak ya sama saudara-saudara gue terus ada karakter Gon pada saat itu menurut gue ini salah satu yang paling legend lah Tekken 3 karena karakternya banyak banget hampir hampir mungkin mirip-mirip sama Tekken yang yang kita main sekarang Tekken 7 berarti masih Namco doang? ini masih Namco kalo sekarang udah Bandai Namco ini jadi legend nih jaman masih Namco ini juga masih Namco nah itu yang gue beli dan kemarin kita udah beli banyak sebenernya ada yang lain juga gitu ada Biohazard, Silent Hill gitu gitu cuma udah kita kirim duluan lah biar gue gak nyempitin nah yang ini karena dua game ini paling memorable buat gue makanya gue hand carry guys jadi kalo misalnya lu dulu punya masa lalu hutang gitu ya sama game-game kesukaan kalian bisa banget untuk bayar hutang lagi beli game-game orinya harganya udah gak mahal 1600 berarti udah ya 1900 berarti sekitar 300 ribuan meskipun lu gak main ini iya yang penting gak berani gak apa-apa mungkin kita pake gitu kita makan lah bis ini yuk kita mau makan yakin iku mungkin oke jadi sampai jumpa disana kita baru aja menemukan jokes baru ya iya tadi kita bisa liat mobil Chevrolet jadi apa kok? Chevrolet Chevrolet iya kalo kolol itu Thoruru Thoruru biasa ini masih the news kita coba Basya Indonesia ya Basya Indonesia penarikan bro apa ini? bisa debit lagi udah kan? udah yen to yen nah masuk nah masuk bisa ejet guys belum keluar anggih gak bisa nih gak bisa bener pinnya tapi gak beda ini announcernya indo kok iya yoi 50 ribu yen kampangan pake jenius jenius ejet jadi disini konsep makan dari Pai Quatu tapi udah diri kalau dia kata kan relax duduk nanti nah kita bakal makan apa ini tapi gue mau yang mana gue? 2 ribu yen apa ini? 2 ribu yen 15 ribu 15 ribu dia makan air ini 2 ribu 2 ribu 2 ribu 2 ribu 1 ribu coca-cola ok rice 2 ribu 2 ribu 1 ribu 1 ribu 2 ribu 2 ribu 2 ribu jadi kita makan setifu udah dapet appetizer dapet minum dapet condiment ya monaseat cafe ini jadi konsepnya sangat sederhana sekali kecil sekali makan alima wagyu lo makan polikonya duduk kan lo disini alima berdiri karena Jepang cepat-cepat semua mainnya dan kalo lo kebetulan datang sendiri jadi ga ribet meja lo ga kosong gitu kan sedih kan disini jadi lo bisa berdiri karena ini airframe wagyu hargan 4.800 itu 15 piece berarti sekitar 600 ribu oke don di toro don di toro selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya mau ngajak lo pangat atau mau ngasih kaset retro silahkan kalian lihat dan dia beliin beberapa teman-teman gue juga sudah jalan kita yang asek duduk dulu di depan yang sangat baik oke sampai jumpa semuanya Terima kasih telah menonton! Oke, ini kita dari tempat Gacapon-Gacapon ya, kita di Yodobasi, yang Gacaponnya banyak banget buat nih. Dan kita bakal live menggacah. Banyak nih gacah. Dari yang aneh sama yang aneh. Nanti kita akan cari Gacapon pembuka celana dalam bekas. Sekarang kita juga ada mu'min ya, mu'min. Gak tau. Es krim, koala, banyak. Banyak sekali guys. Mari kita bergacah malam ini. Ini udah jam 20.50. Jum' 10 tutup, jadi kita akan bergacah dulu guys. Yes! Let's go. Bisanya, bisa nih asar rebuk. Terus? Gue coba tanya pasir. Tanya siapa? Pasir. Teper, gue. 500. Kabuk ya, depet tangan doang ya. Tangan lagi. Depet tangan. Depet tangan. Depet tangan. Depet tangan lagi ya. Di pada ketak. Oh iya. Jadi babi, babi. Babi. Iya, babi. Babi. Nah ini kita bisa Nuker duit dengan cukup mudah dan cepat Udah gitu doang, tinggal masukin Tapi harus seribunya ya Masukin seribu, keluar Yang kurusan itu cukup menarik Karena ini konsepnya adalah Teriyaki McBurger Jadi bumbunya teriyaki Oleh sapi Kontra sekali ya sama makanan kita yang tadi Sore ya Jory emang tupanya mau makan jangkut Kalau saya kan sukanya fresh food Kita berdua dulu ya Ini saizawa Itadakimasu Selepas dulu Sampai 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 kalau orang Chinese ngomongnya daging naling karena merek dagingnya naling tapi ini sapi tapi teksturnya gila enak buah sih enak-enak ada umami ini kalau dia ada asam-asam manis gitu jadi mulut tu basah kalian paling enak tu makan Burger mulut kering enak-enak dusnya seret ini jadi ada bumbunya Pisu Jepang juga kayak gini Emang jain juga Tapi kayak kaya asli ya dia Bagusan tisu kita di Indonesia Enak, bisa ngelap apa aja Paseo Tisu kita di Jakarta Buat ngelap ban aja, ban lurus Itu ban ngelincar tadi Ban ngelincar jadi kotak sama tisu kita Ini tisu-tisu banget Buat nyerap minyak doang semuanya Ini tisu nih Jadi kita karena belum biasa Jadi kalo ngelap sesuatu tuh kayak berasa gak ngelap Pake ini Kayak atas minyak Makanya cuma buat ngelap minyak soalnya Gue jadi inget, gue sama istri gue pernah makan ke Jepang Makan maki maki Dan unboxing mainan Star Wars Tapi akhirnya gue datang untuk Pekerjaan yang Gue bilang sama Jordi Masih pakar aja Semoga lancar semuanya Semoga lancar semuanya Ini gak ada saus ya Ada yang sanitizer gitu Kita kira-kira ada di Magdi Mau berkunjungnya Gue mau main klomesin dulu Terus Tapi hari ini gak tau capek Soalnya kita tidurnya Tidur parah banget Udah bener jam tidur dulu Umur gue udah 30 tahun Gue aja kalo di Bang Jusut udah gue mati nih Gue bukan Ko Michael yang sudah terbiasa menjadi Musatir Ko Michael OP di OP dia Umur sejuta gak? Tidurnya terus Kita hari ini belum berjumpa dengan Duit Kan udah sejuta lebih Satu komal lima jutaan Satu komal lima jutaan itu berapa rupiah Seratus 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 90 juta 90 juta 90 juta By the way Magdi disini Side dish nya boleh minta Nugget aja Kalo nugget di Indo kan jadi main dish Disini bisa jadi side dish Karena mahal juga Tapi gue menemukan hal yang menarik Satu langan terbarang Kan gue liat ada antrian panjang banget Dari donkey Muterin belakangan donkey Sampe pindah satu blok aja ke belakang Gue kira Kok makanan nih Gue tanya dong Siapa mau ngantri makan sepanjangnya Jalan ke depan Ternyata bukan donkey Sebelah donkey Pacinko Pacinko ngantri Ada countdown nya Ternyata ada mesin baru Siapapun yang dateng Itu dapet Bonus point itulah Bonus duit Bener-bener panjang Jadi Jadi kita akan makan Pacinko ngalamin ya Makan Pacinko Semuanya aja dong Lumahan UFO Lumahan Kita akan makan Pacinko Sampai ketemu di tempat kelompok sini Tempat kelompok Sampai ketemu di tempat sawa Ternyata 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 Terima kasih telah menonton! 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 Dari tempat... Konees, Ogikubo ne... Hai... Sugoi ne... Konkoni tu goe ne... Koko ajarin bahasa Jepang kalo ketemu... Koko ga bisa, sorry Tanata... Tanata wa... Watashi itoruru No, no... Nain, nain... Tanata wa kontoru Koko kalo ketemu cewe bilang apa kok yang kemarin? Gak bisa, sorry, sorry... Itu buat saya sendiri! Hahaha... Gitu aja rusa suci... Gimana? 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 Bukkaisten sum Michigan Ba illakasa Hai Terima kasih telah menonton!